Partai Buruh memunculkan nama Prabowo Subianto sebagai kandidat calon presiden yang akan didukung pada pemilu 2024 mendatang. Munculnya nama Prabowo itu seusai Partai Buruh resmi tak mendukung Anies Baswedan sebagai capres di konstelasi politik lima tahunan tersebut lantaran dianggap tak amanah. Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengatakan adapun nama Prabowo bertender di urutan teratas bersama Ganjar Pranowo sebagai kandidat yang didukung oleh partainya tersebut. Iqbal beranggapan Prabowo dan Ganjar sama-sama mendapat dukungan dari organ pendiri dan struktur Serikat Buruh di 12 provinsi. Sementara itu selain dua nama tersebut, terdapat empat nama lainnya yang juga masuk bursa untuk didukung Partai Buruh dalam pemilu tahun depan. Nama-nama itu antara lain yakni Said Iqbal sendiri yang mendapat dukungan delapan provinsi, kemudian Naywa Shihab, Rizal Ramli dan Roki Gerung yang sama-sama mendapat dukungan dua provinsi. Kendati demikian Iqbal menuturkan pihaknya belum memutuskan siapa satu calon yang nantinya bakal pihaknya dukung di pemilu 2024 mendatang.